Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I.E. membantah kabar 6.000 transmigran asal Yogyakarta akan dikirim ke Ibu Kota Negara Nusantara atau EKN di Kalimantan Timur tahun 2023 ini. Terkait penentuan kuota transmigran ke berbagai pulau di Indonesia, Disnaker Trans D.I.E. tetap mengikuti aturan pusat. Disnaker Trans D.I.E. menyebut penentuan kuota transmigran berasal dari pemerintah pusat. Tahun 2023 ini D.I.E. hanya memperoleh kuota 20 KK. Untuk itu tidak benar jika D.I.E. digabarkan akan mengirim 6.000 transmigran ke IKN, Kalimantan Timur. Anime warga Yogyakarta memang cukup tinggi untuk ikut transmigrasi. Pihaknya mencatat angka pendaftaran pada tahun 2023 mencapai 311 KK dari berbagai kabupaten dan kota di Yogyakarta. Disnaker Trans D.I.E. merinci 20 KK yang berangkat transmigrasi tahun 2023 ini akan dikirim ke Penukal, Abab, Lematang, Ilir, Bali, Sumatera Selatan sebanyak 2 KK. Ke Mamuju Tengah Sulawesi Barat 10 KK, kemudian 8 KK akan dikirim ke Sulawesi Tenggara dan tidak ada kuota yang dikirim ke Pulau Kalimantan. Berdasarkan data Disnaker Trans D.I.E. selama 15 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga 2022, tercatat telah mengirimkan 2.116 KK atau sebanyak 6.823 warga ke berbagai wilayah di Indonesia. D.I.E. mengirimkan transmigran ke Kalimantan Timur pada tahun 2022 hanya sejumlah 4 KK, itu pun jauh dari lokasi IKN. Kabit Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans D.I.E. Eli Suprianti mengatakan, masalah penempatan transmigran beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun kemarin hanya 51 KK dan tahun ini hanya 20 KK. Kalau masalah penempatan itu beberapa tahun terakhir ini malah mengalami penurunan gitu. Tahun kemarin kita dapat 51 KK, tahun ini kita hanya dapat 20 KK. Jadi nggak sebesar yang berita selama ini mungkin jadi perbincangan seperti itu. Nah itu mungkin mas klarifikasinya dari kami nih dari Disnaker. Eli menambahkan D.I.E. cukup lama berpartisipasi dalam program transmigrasi lebih dari 5 dasar warsa. Sejumlah transmigran asal Yogyakarta juga cukup sukses di daerah rantau. Seperti menjadi petani lada sukses di Mahalona, Sulawesi Selatan. Kemudian menjadi petani padi sukses di Pali, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!